Pemirsa mantan, maksud kami, mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua TKD Jabar Prabowo Gibran, Ridwan Kamil, kembali dilaporkan ke Bawaslu, Jawa Barat, Senin 22 Januari Sian. Pihak Bawaslu, Jabar pun menyatakan akan segala memanggil Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan di Tasik Malaya tersebut. Lembaga pemantau pemilu DIP Indonesia melaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Bawaslu, Jawa Barat, Senin 22 Januari 2024 siang. Menurut Ketua DIP Indonesia Neni Nurhayati, pelaporan dilakukannya setelah menelisik video berdurasi 11 menit yang memperlihatkan kegiatan kampanye yang dilakukan Ridwan Kamil pada Jambore Badan Permusyawaratan Daerah atau BPD Tasik Malaya beberapa waktu lalu. Menurutnya Ridwan Kamil terbukti melanggar Pasal 280 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 karena melibatkan BPD dalam berkampanye. Selain itu, ia pun menemukan dugaan pelanggaran manipolitik dalam video tersebut. Lalu kami melakukan kajian dari video tersebut yang katakanlah itu 11 menit itu memang komprehensif dari awal sampai akhir beliau sambutan. Nah, kami melihat bahwa ternyata di awal video saja gitu ya, kan kalau kita merujuk pada Pasal 280 huruf J ayat 1 dan 2 gitu ya, itu kan menyebutkan di Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 itu tentang pemilu menyebutkan bahwa pelaksana, kemudian tim kampanye, peserta pemilu itu tidak boleh menjanjikan gitu ya dalam bentuk uang atau materi lainnya. Dan mengikut sertakan, dalam hal ini adalah salah satunya yang diikut sertakan itu adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Menanggapi pelaporan tersebut, Divisi Penanganan Pencegahan Bawasu Jawa Barat Saifu Bahri menyatakan, pihaknya tengah menelusuri kasus dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan pelaporan dari PDIP Jawa Barat pada 17 Januari 2024 lalu. Senin 22 Januari 2024, pihaknya memanggil dua saksi yaitu Ketua PA BPD Tasik Malaya dan anggota BPD yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya pihaknya akan mengklarifikasi atau memastikan kebenaran kasus tersebut dan memanggil terlapor yaitu Ridwan Kamil. Sudah memeriksa atau mengklarifikasi pelapor serta saksi dan hari ini yang ketiga tim klarifikator hadir ke Tasik Malaya untuk memeriksa. Yang pertama adalah Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan di Tasik Malaya yang kebetulan adalah Ketua PA BPD STI. Serta saksi yang hadir di sana dalam hal ini anggota BPD. Selanjutnya kami pun akan menginvestigasi dan mengklarifikasi para pihak yang hadir di lokasi ketika kegiatan tersebut. Kita akan memeriksa dan memastikan tentang kegiatan tersebut sejauh apa atau apa yang sebetulnya terjadi di sana. Selanjutnya bahwa nanti akan memeriksa terlapor dan kalau memang dibutuhkan kita akan memeriksa ahli dalam hal apa-apa. Saiful Bahri pun mengungkapkan saat ini tren pelaporan yang masuk ke bawah suju Jawa Barat terbanyak soal netralitas ASN. Kepala Desa BPD hingga BUMN ataupun BUMD yaitu 8 kasus netralitas ASN, 8 kasus netralitas Kepala Desa, 4 kasus netralitas BPD, dan 1 kasus netralitas BUMN atau BUMD.